Assalamualaikum Ustadz, pelajaran apa yang diambil dari sahabat-sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga? Tetapi atas izin Allah, subhanallah wa ta'ala mereka meninggal dibunuh. Pertama yang kita dapati, sebagaimana perkataan Fudal bin Iyad. Kita ini tidak akan pernah mampu menandingi keutamaan para sahabat kalau hanya bermodal dengan sholat, puasa, dan zakat. Tapi sesungguhnya kita mampu untuk menendekati keutamaan para sahabat itu adalah ketika kita membersihkan hati kita dan mensucikan jiwa kita. Ini yang kita harus paham. Bagaimana kemudian kita mendapati bahwasannya sebagian dari mereka terbunuh? Itulah ujian. Penduduk surga itu ujiannya banyak, dan mereka terus mendapatkan ujian, sampai di akhir kehidupan mereka pun masih mendapatkan ujian. Supaya mereka layak menjadi orang yang maksimal kenikmatannya di akhirat. Karena besarnya kesulitan, kesukaran yang mereka jumpai sepanjang hidupnya, sampai matinya pun. Itu pun merupakan bagian dari fitnah yang mereka dapatkan. Makanya Masya Allah, kalau syurga itu didapatkan dengan berbagai macam pengorbanan, disinilah kita akhirnya faham. Disinilah kemudian kita akhirnya faham. Bahwasannya syurga itu didalamnya adalah orang-orang yang waktu di dunia mereka betul-betul mendapatkan kesabaran tingkat tinggi dalam setiap episode kehidupan mereka. Allah alhamdulillah. Berikutnya Ustaz, kalau melihat keistimewaan sahabat Usman bin Afan ini luar biasa Ustaz, sampai Rasulullah malu kepada Usman dan kedermawanan beliau. Namun, bagaimana kita menyikapi atau bila ada teman atau saudara yang bertanya tentang makamnya Usman, Ustaz? Kalau kita lihat, makamnya Usman bin Afan yang kita lihat sekarang di sebelah Rasulullah itu Abu Bakar dan Umar. Jadi bagaimana menyikapi ini? Kenapa Usman tidak dimakamkan di sebelah Rasulullah? Syukur, Ustaz. Sebenarnya ini materi yang akan kita bahas waktu nanti membahas tentang wafatnya sahabat Usman. Sabar ya, InsyaAllah. Tapi saya sampaikan sedikit. Semua yang mencintai Rasulullah itu bercita-cita untuk dikuburkan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah membuat kuburan baki menjadi kuburan para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bertanya semacam itu, ya kita lihat Aisyah. Bukanlah buddha Aisyah itu adalah orang yang paling dicintai Rasulullah di antara kalangan wanita. Kenapa kuburannya tidak di samping Rasulullah? Kan bukan berarti Aisyah dibenci Rasulullah, kan? Itu termasuk di antara uruf, di antara hal yang sudah ada sebelum Rasulullah meninggal. Memang baki itu adalah kuburan para sahabat. Kecuali para nabi. Mereka para nabi dimakamkan di tempat mereka meninggal. Itulah keistimewaannya para nabi dan para Rasulullah. Nanti kita bahas. Kenapa kemudian sahabat Usman tidak dikuburkan di situ? Pertama, sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Dan ternyata yang bersama dengan sahabat Usman itu bukan hanya beliau. Ada Sa'ad bin Abi Wapos, ada Tolha, ada Zuber, yang semuanya itu dijamin surga. Ada Bilal. Dan mereka juga dikuburkannya dibagi. Bagaimana cara meneladani sifat Usman, sahabat nabi, terhadap anak dari sejak dini? Dan bagaimana cara meneladaninya kepada anak yang sudah remaja, Afamsa? Ya tentunya kita selaku orang tua, maka kemudian kita yang menghadirkan Usman itu hidup di antara anak-anak kita. Salah satu part yang menarik dari sahabat Usman itu adalah kecintaan beliau kepada mushaf membaca. Berarti kita menjadi orang tua yang serantiasa dekat dengan mushaf. Maka anak-anak kita akan meneladani kehidupan sahabat Usman yang dekat dengan mushaf. Dikaji saja Pak sahabat Usman, apa kemuliaannya? Kita berikan contoh konkret kepada anak-anak kita. Bagaimana kita bersedekah hari Jumat, kita ngajak anak kita pergi hari Jumat, kita memberikan kepada beliau, anak-anak kita itu untuk bersedekah langsung dengan tangannya. Itu yang kita harus lakukan. Supaya mereka tahu, kenapa kok hari Jumat, kita sedekah ya sahabat Usman, kok sedekah hari Jumat. Sebelum nanti menghadap Allah pada waktu selat Jumat, kita bersedekah dulu. Nah ini part-part yang bisa kita lakukan. Olah lah, misaf.